Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Moritz Di acara analisa harian kita pada hari ini Bersama Amarket Rekan trader Seperti biasa Amarket datang Membawakan analisa buat rekan trader Agar rekan trader setidaknya punya Sedikit gambaran tentang Apa saja yang terjadi pada pasar Bukan cuma analisa yang kita berikan Tapi kita memberikan Informasi-informasi terkini Kita mengulas secara fundamental Karena jarang orang mengulasnya secara fundamental Kebanyakan orang bikin video itu tentang teknikal Tapi mari kita membahas secara fundamental Kita membahas secara teknikal Supaya rekan trader Ada sedikit gambaran Tentang apa yang terjadi Rekan trader tanpa membuang waktu yang lama lagi Mari kita lihat Apa saja yang terjadi Pada pasar kemarin Sebelum kita masuk di tema kita Pada hari ini tema harian Dan kita akan Melihat apa yang akan terjadi pada hari Oke rekan trader Rekan trader pada hari kemarin Rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana Dolar Amerika ini dia bergerang Sangat stagnan Kalau saya bilang lebih banyak kesadu ya Rekan trader setelah Pelemahan yang sangat luar biasa Mulai hari Jumat kemarin ya Tanggal 12 kemarin dia turun Dia turun lagi dan kemarin Hari Kamis dan hari Jumat dia turun Setelah FOMC dikeluarkan Dan setelah itu rekan trader lihat bagaimana dia bergerak Kemarin lebih banyak kesaduai Sehingga membuat bagaimana arah pergerakan terhadap Euro-angkel-sam-dolar juga Walaupun kesaduai tapi kemarin Peluang kenaikan agak sedikit besar disana Begitupun juga untuk Ponserling Rekan trader bisa lihat Ponserling kemarin agak mengalami pelemahan Saya memprediksikan naik Rupanya dia turun Rekan trader Sorry rekan trader Prediksi agak sedikit melenceng Dan kemarin dia turun itu Sampai di level paling terendah Di seputaran 1.262an Sekitaran situ ya Hari ini dia sedikit mengalami penguatan Dan untuk gold Rekan trader Kemarin gold naik Sesuai dengan prediksi saya kemarin Saya bilang gold akan naik Sampai menuju ke 2033 Dan yes Saya sudah bilang bahwa Dia masih punya peluang Sampai ke 2050 Walaupun hari ini Dia agak sedikit mengalami pelemahan Tapi kita akan lihat Karena akan ada news juga Yang sangat luar biasa hari ini Dan kita lihat di USD yang Jepang USD yang Jepang Rekan trader Kemarin dia naik Dan hari ini naik juga Hari ini naik sudah barang tentu Karena barusan aja Berita yang dikeluarkan Bahwa Bank of Jepang Lebih memilih Arah Dovis Sehingga membuat Bagaimana Dolar Amerika Mengalami penguatan yang signifikan Dan dia menekan Yen Jepang Ya Rekan trader ya Oleh karena itu bagaimana Yen Jepang tertekan Dan kita lihat USD Yen Jepang ini Bisa naik sampai di level 144.022 Sementara ini Bagaimana Rekan trader Ini adalah Apa yang terjadi pada hari kemarin Dan kita akan Coba masuk Pada tema Harian kita pada hari ini Untuk tema Harian kita pada hari ini Rekan trader Khusus untuk tema Hari ini Saya mengangkat Sebuah judul Yang sangat luar biasa Karena ini sudah Menjelang akhir tahun Nah menjelang akhir tahun Kita akan melihat Banyak sekali Pair-pair Yang wait and see Sebelum dia akan Bergerak lagi Tahun di tahun 2024 Tema kita hari ini Kita akan membahas tentang Peluang Merosotnya Wah Udah Canggi banget Aku ini Peluang merosotnya Dolar Di akhir tahun 2023 Tema yang luar biasa Peluang merosotnya Dolar Di tahun 2023 Artinya Kalau dari tema ini Kayaknya saya Ini sudah lebih Mengambil Sebuah prediksi Bahwa dolar ini Akan merosot Rekan trader Dari tema Karena temanya Peluang merosotnya Jadi seakan-akan Dolar ini Akan merosot Ya sebenarnya Tidak salah juga Rekan trader Karena kalau kita Lihat rekan trader Di platform Kita kalau lihat Di platform Rekan trader Bagaimana Pergerakan Dolar Amerika Selama Hampir Berapa hari terakhir Terutama pada Bulan ini Rekan trader Dan kalau kita Lihat tendensi Pada bulan ini Memang tendensi Dolar Amerika Pada bulan ini Dia lebih banyak Mengalami Pelemahan Secara garis besar Kalau kita lihat Selama tahun 2023 Kita mulai Tahun 2023 Dengan Pelemahan Bulan Januari Bulan Februari Ini masih naik Bulan Maret Dia turun lagi April Dia turun lagi Nah Setelah itu Rekan trader Rekan trader Lihat November Desember Dia turun Secara garis besar Kita bisa lihat Rekan trader Bahwa Untuk Tahun ini Memang Dolar Dolar Amerika ini Dia agak sedikit Mengalami Pelemahan Yang signifikan Rekan trader Kalau rekan trader Lihat Untuk Akhir Untuk tahun ini Bagaimana Dolar Amerika ini Mengalami Pelemahan Yang signifikan Rekan trader Nah Ini bisa Dilihat Dilihat oleh Kita semuanya Kita bisa lihat Di sini Bagaimana Dolar mengalami Pelemahan Dan Dari sini Menjadi alasan Bahwa Di penghujung Tahun ini Saya masih bisa bilang Bahwa Kemungkinan Pelemahan Dolar itu Masih sangat kuat Kenapa Saya bilang Masih sangat kuat Karena Mari kita lihat Dari faktor fundamental Faktor fundamental Setelah FOMC Dikeluarkan Dan Gunung Senderung Amerika Jeremy Paul Mengatakan Bahwa Kemungkinan Besar Dia akan Lebih Banyak Ke Dovis Naikan Tingkat Suku Bunga Akan Diholt Ini Menjadi Alasan Kenapa Penghujung Tahun 2023 Ini Saya bisa Bilang Bahwa Kemungkinan Dolar Amerika Masih Bisa Mengalami Pelemahan Memang Dia tidak Akan Keluar Menuju Ke 99 Tapi 101 Masih Bisa Dia tidak Akan Naik Sampai 105 Tapi 103 Masih Bisa Dan Kalau Kita Lihat Disini Pun Juga Di Platform Juga Menurut Analisa Saya 102 Itu Adalah Nilai Yang Paling Aman Untuk Dolar Sampai Menuju Tahun 2024 Awal 2024 Tapi Kembali Lagi Kita Bilang Bahwa Dengan Tendensi Pelemahan Yang Terjadi Pada Bulan Ini Saya Bisa Bilang Bahwa Dolar Ini Mempunyai Tendensi Bahwa Dia Akan Melemah Sampai Di Level 101 Dan Kalau Dia Akan Naik Sampai Di Level 103 Dari Sini Saya Bisa Bilang Bahwa Emas Masih Punya Dari Sini Sekali Lagi Saya Bisa Bilang Bahwa Emas Masih Punya Peluang Untuk Mengalami Pelemahan Sampai Akhir Tahun 2023 Memang Hari Ini Akan Ada Berita Berita Tapi Mulai Minggu Depan Sudah Mulai Musim Liburan Masuk Natal Dan Sudah Berada Di Penghujung Tahun 2023 Dari Sini Saya Bisa Bilang Bahwa Peluang Emas Lebih Banyak Kestaknan Sadway Dia Wait And See Dan Kemungkinan Emas Tahun 2024 Masih Juga Akan Mengalami Pelemahan Apabila Kenaikan Tingkat Suka Bunga Masih Tetap Di Pertahankan Dan Memang The Fed Menyatakan Bahwa Tingkat Suka Bunga Akan Diturunkan Sampai 75% Di Tahun 2024 Artinya Kemungkinan Besar Dolar Amerika Akan Mengalami Pelemahan Dan Dia Sangat Berimplikasi Dengan Pasangan Mata Uang Lainnya Oke Rekan Trader Demikianlah Analisa Kita Pada Hari Ini Tema Kita Pada Hari Ini Dan Kita Akan Coba Langsung Masuk Aja Analisa Teknikal Seperti Biasa Analisa Teknikal Kita Kita Pola Pergerakan Dari Indeks Dolar Amerika Hari Ini Untuk Indeks Dolar Amerika Hari Ini Rekan Trader Kita Bisa Lihat Dengan Jelas Disini Bahwa Indeks Dolar Amerika Hari Ini Dia Lebih Banyak Stagnan Dan Kalau Kita Lihat Rekan Trader Tendensi Hari Ini Memang Di Pasar Asia Dia Agak Sedikit Bullis Rekan Trader Tadi Sempat Bullis Jadi Udah Jadi Beris Kalau Saya Lihat Rekan Trader Peluang Pelemahan Masih Tetap Ada Di Pasangan Ini Saya Bisa Bilang Bahwa Indeks Dolar Amerika Ini Akan Bisa Turun Sampai Level Paling Terendah Kalau Menurut Saya Rekan Trader Di Seputaran 101.097 Dia Masih Sama Seperti Kemarin Rekan Trader Dan Dia Akan Coba Naik Sampai Level Paling Tertinggi Di Seputaran 102.053 Nah Oleh karena Itu Sekali Lagi Saya Bilang Bahwa Indeks Dolar Amerika Hari Ini Dia Akan Tetap Bergerak Sangat Stagnan Dan Saya Beristimasi Bahwa Dia Akan Coba Dari 101.927 Sampai 102.253 Selanjutnya Rekan Trader Bagaimana Eur Angkel Sam Dolar Kita Akan Lihat Bersama Eur Angkel Sam Dolar Untuk Eur Angkel Sam Dolar Kita Bisa Lihat Dengan Jelas Bahwa Eur Angkel Sam Dolar Mempunyai Tendensi Penguatan Yang Signifikan Pada Hari Ini Walaupun Dia Tidak Terlalu Kuat Tapi Penguatan Yang Signifikan Dia Bisa Saja Sampai Di Level 1.09389 Seputaran Sini Ini Adalah Tendensi Yang Bisa Dicapai Walaupun Tidak Tentu Kemungkinan Juga Dia Bisa Naik Sampai Level Tertingginya Itu Di Seputaran Nah Seputaran Sini 1.095 Tapi Sekali Lagi Hati-hati Membalikan Arah Juga Bisa Membuat Dia Turun Sampai Level Terendah Di Posisi 1.09 086 Oleh Karena Itu Arah Pergerakan Pada Hari Ini Saya Bisa Estimasi Dia Akan Bergerak Biar Trailer Antara 1.09 086 Sampai 1.09 3 8 9 Tapi Tidak Tertutup Kemungkinan Dia Bisa Naik Juga Sampai Di Seputaran 1.09 5 4 Selanjutnya Poundsterling Rekan Trader Kita Lihat Poundsterling Bagaimana Pergerakan Poundsterling Untuk Poundsterling Rekan Trader Kita Bisa Lihat Dengan Jelas Disini Bahwa Poundsterling Pada Hari Ini Memiliki Tendensi Bullish Masih Bisa Bullish Terus Sampai Nanti Masuk Di Pasar Amerika Dan Saya Bisa Berestimasi Bahwa Kemungkinan Besar Dia Naik Sampai Level Paling Tertinggi Itu Diseputaran 1.26 946 Dan Setelah Itu Dia Akan Mencoba Membalik Arah Dengan Nilai Paling Terendah Diseputaran 1.26 305 Oleh Karena Itu Arah Pergerakan Pada Poundsterling Analisa Saya Dia Akan Bergerak Antara 1.26 305 Sampai 1.26 946 Bagaimana Gold Rekan Trader Kita Lihat Gold Untuk Gold Rekan Trader Pola Pergerakan Gold Hari ini Menurut Saya Dia Benar Wait Nc Walaupun Kalau Kita Lihat Tendensi Hari Yang Kita Lagi Beris Tapi Saya Jujur Saya Bilang Dia Kemungkinan Besar Dia Akan Bullis Rekan Trader Saya Masih Bisa Estimasi Dia Akan Naik Sampai Ke 2033 Kembali Lagi Seperti Yang Terjadi Pada Hari Kemarin Malahan Tidak Tapi Hati Hati Juga Rekan Trader Pembalikan Arah Bisa Membuat Dia Kembali Ke Level 2019 Oleh Karena Itu Emas Analisa Saya Dari 2019 Sampai 2035 Point 26 Nah Sedangkan Untuk USD Yang Jepang Rekan Trader Kita Bisa Lihat USD Yang Jepang Pola Pergerakan Dari USD Yang Jepang Hari Ini Kita Udah Lihat Barusan Aja USD Yang Jepang Ini Dia Berita Fundamental Yang Dikeluarkan Dimana Bank Of Jepang Lebih Mengarah Ke Dovis Sehingga Membuat Bagaimana Pentekanan Yang Terjadi Terhadap Yen Dan Membuat Dolar Amerika Ini Naik Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Menurut Analisa Saya Saya Sudah Tidak Mau Bilang Lagi Dia Sampai Level Paling Tertinggi Di Mana Tapi Kalau Menurut Saya Level Tertinggi Disini Terlalu Tinggi Mungkin Yang Paling Tinggi Nanti Di 144 076 Dan Hati-hati Pembalikan Arah Bisa Membuat Dia Balik Lagi Ke Daerah Yang Paling Rendah Di 142 536 Oleh Karena Itu Arah Hari Ini Menurut Analisa Saya Dia Mencoba Bergerak Dari 142 536 Sampai 144 796 Oke Rekan Trader Semuanya Rekan Trader Sebelumnya Sebelum Saya Mengakhiri Acara Ini Saya Juga Mau Bilang Rekan Trader Bahwa Jangan Lupa Hari Ini Ada Kalender Ekonomi Yang Sangat Luar Biasa Rekan Trader Bisa Lihat Hari Ini Hari Selasa Akan Ada Isin Bangunan Sama Nanti Pada Pukul 17.00 Ada Data Inflasi Dari Eropa Harap Diperhatikan Karena Sangat Memberikan Tekanan Terhadap Pergerakan Dolar Amerika Oke Rekan Trader Rekan Analisa Harian Kita Pada Hari Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Youtube Kami Follow Channel Telegram Kami Follow Channel TikTok Kami Semuanya Ada Di Deskripsi Video Ini Dan Kami Selalu Berharap Rekan Trader Bertrading Bersama Kami Karena Kami Akan Memberikan Yang Terbaik Untuk Rekan Trader Semuanya Sampai Ketemu Kita Di Analisa Berikutnya Salam Profit Indonesia Terima besar Sampai Surab기� Rekan Rekan Sampai Tekst confidence Sampai 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 Sampai